Halo selamat datang di channel Romirza di video kali ini saya akan berbagi atau memberikan solusi para pengguna Brilink yang tidak bisa mengupdate versi yang terbaru disebabkan peristore nya tidak bisa digunakan di tanggal 18 November kemarin ada update terbaru yaitu versi 192 ini adalah versi 192 untuk teman-teman yang belum bisa update otomatis dari peristore, kalian tidak perlu khawatir, saya akan membagikan link download nya di kolom deskripsi video ini, oke ini kita sudah login ke Brilink MPOS versi 192 dimana ada penambahan menu seperti impo saldo bank lain terus transfer bank lain dan juga penambahan menu mutasi sama seperti mutasi di Brimo ini adalah mutasinya ini impo saldo bank lain jadi kalian tinggal colokkan kartu ATM nya di slot ini oh iya untuk kalian yang ingin tarik tunai ya menggunakan ATM bank lain kalian cukup memilih transfer bank lain nah ini contohnya kalian masukkan kartunya setelah itu kalian pilih bank tujuannya misalnya kalian ingin mentarik tunai otomatis tujuan rekeningnya itu yaitu ke rekening kita kita pilih BRI terus kita masukkan nomor rekening kita terus masukkan nomor referensinya terus kita pilih jumlahnya atau nominalnya setelah itu kalian pilih tabungan disitu ada dua pilihan yaitu giro dan tabungan terus kalian pilih tabungan terus kalian pilih nomor referensinya kalian terserah ya kalau bikin referensinya itu bisa angka 1 2 atau 3 terus kalian pilih kirim setelah kalian mengirim otomatis akan meminta meng input pin pengguna kartu ATM tersebut oke demikian video singkat ini mudah-mudahan bermanfaat dan sebelum saya akhiri jangan lupa bantu subscribe like share and commentnya dan juga aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan notif video terbaru dari channel Rumi Riza oke sekian terima kasih sampai jumpa